Intro Sungguh Allah itu sudah menetapkan kewajiban-kewajiban Maka jangan sampai diterlantarkan perintah-perintah Allah itu Dan Allah sudah membuat aturan batas-batas ini Maka tidak boleh dilewati itu Dan Allah telah memetapkan larangan-larangan Maka jangan dilanggar Nah itu Nah ini perhatikan Dan Allah tidak berbicara tentang sesuatu itu Allah tidak menetapkan hukum tentang sesuatu itu Di Quran tidak ada, hadis tidak ada Bukan karena Allah lupa Allah kok tidak menetapkan itu ya Bukan karena Allah lupa Itu sebenarnya memberikan space Memberikan ruang kamu untuk berpikir Rahmatan lakum goyro nisyanin Allah tidak menetapkan itu ya karena Memberi rahmat kamu Ada ruang untuk berpikir Berkreasi Bukan lupa Jangan kamu berdebat rame-rame Berpanjang-panjang soal hal itu Makanya ayat tadi kan Istiqomalah kamu Sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad Dan bersama orang-orang yang bertobat kepadamu Kamu istiqomah itu boleh Tapi awas kamu itu jangan berlebihan Istiqomah solat malam Jam 1 Solat malam Itu tiap malam Jam 1 sampai subuh Lah istrinya bilang Kok solat terus Datangnya jam 12 Tidur 1 jam Yang istri tidur di kamar Suaminya tidur di ruang tamu Tiap hari Lah ini kan berlebihan Tubuhmu itu punya hak Untuk solat Istrimu punya hak Istrimu punya hak juga Lah ini berarti melewati Seperti yang dilakukan Nabi dulu itu Ketika kedatangan beberapa tamu Dia mengatakan Saya ingin menjadi orang yang baik Rasulullah Apa itu Saya puasa terus Kalau malam saya Salat terus Ya Nabi mengatakan Kamu niru siapa Apa saya mencontohkan itu Kamu niru siapa Kok berlebihan gitu Kok saya ini Nabi Mu saja tidak begitu Nah ini Jangan sampai prinsip istiqomah itu Kemudian kita melupakan Hak-hak yang lain Berlebihan Dalam kitab Tangkihul Qaul Tangkihul Qaulil Hasis Fisar Khilubabil Hadith Ada kitab Pak yang Ditulis oleh Ulama internasional Aljawi Al Bantani Aljawi Al Bantani Itu ulama Jawa Lahir di Banten Dan dia itu Ulama internasional Wafatnya tahun 1897 Masya Allah Dia ini imamnya Masjidil Haram Kitab yang ditulis Berapa? 115 kitab Dan sebagian kitab-kitab itu Dijadikan Textbook Di Timur Tengah Di Timur Tengah Bahkan dia Mendapat julukan Sayyid Sayyid ulama Ulama Il-Hijjaz Pemimpinnya ulama-ulama Hijjaz Ada juga yang Menyebut Al-Imamul Muhatik Wal-Fahamah Al-Muhatik Imam yang Paling pinter Dalam soal keilmuan Tasawwuf Tauhid Fikih Tafsir Masya Allah Hebat Kita bangga Indonesia punya Dan itu garis Garisnya itu Sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dia menulis begini Iman Bisa meningkat Dengan ketaatan beribadah Orang kalau ingin istiqomah Kalau ingin meningkat Tingkatkan ibadahnya Dan bisa berkurang Akibat suatu dosa Jadi setiap dosa itu Mengurangi kualitas Keimanan Mengotori Beliau juga mengutip Ibnu Abbas Abu Hurairah Dan Abu Dawud Nah ini Bapak pernah mendengar Iman itu naik dan turun? Pernah? Itu bukan hadis Nabi Ya Itu bukan hadis Berkataan Rasulullah Bukan Itu perkataan Ibnu Abbas Abu Hurairah Dan Abu Tarda Apa yang dikatakan? Iman itu bertambah Dan berkurang Bertambah jika Orang melakukan perintah Dan meninggalkan Larangan Naik imannya Lalu Intinya Di dalam pendapat itu Dikatakan bahwa Iman tidak bisa Bertambah hanya dengan Menjalankan sholat Dan puasa Tidak bisa Perlu disertai Perlu disertai dengan Rido Latihan Rido Terhadap Takdirnya Allah Tidak meragukan janji Allah Soal rizki Soal yang lain-lain Jadi Iman itu tidak bisa Bertambah Hanya dengan Ibadah Tidak bisa Tapi harus latihan Jiwanya itu Latihan jiwanya itu Setelah itu Baik Bapak Ibu sekalian Yang sangat saya Murniakan Sekarang Saya sudah Bercerita Soal Istiqomah Contoh-contoh Istiqomah Sekarang Bagaimana Untuk bisa Sampai istiqomah Satu Dicatat Satu Satu Permohonan Permohonan Jangan lupa Setiap saat itu Wahai Allah Bimbinglah aku Untuk tetap Konsisten pada agama Berat Pak Berat Sungguh berat Oh Godaan Godaan kita itu Tiap hari Godaan untuk Memberi pinjaman hutang Itu ya Setiap Setiap saat Pagi-pagi Sudah ada SMS BPK Bimu dimana Daripada nganggur Logite Pak Daripada nganggur Bawa sini Saya beri pinjaman Akhirnya kemudian Mencoba pinjaman Pinjaman Yang itu Sebenarnya Tidak terlalu primer Tidak terlalu penting Akhirnya terbelit Hutang 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 Kalau sudah terbelit Hutang Ke masjid Takut ketemu Yang menghutangi Ini takut Akhirnya tidak mungkin Kalau orang terbelit Hutang Kemudian bisa Imannya Istiqamah itu Susah Karena Kesalahan Membuat keputusan Banyak kan orang-orang Sekarang yang menerita Gara-gara hutangnya Yang Sepuluh tahun yang lalu Yang salah perhitungan Saya doakan Bapak ibu ini Yang punya hutang Diberi kemudahan Allah untuk menutup Dan jangan hutang lagi Jangan hutang lagi Cukup Dikuat-kuatkan 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 Subhanallah Saya Membaca Membaca Tafsir Di Sudan itu Ada Sebuah rumah Yang Rumah Kok ditutup terus Ditutup terus Setelah dipaksa Buka pintunya Ternyata disitu ada Seorang ayah Seorang ibu Dan anak-anaknya Yang Tidak bisa bergerak Karena kelaparan Karena kelaparan Disitu Dia tidak mau Meminta Dia tidak mau Meminta-minta Bertahan Masya Allah Bertahan Tidak mau Meminta-minta Tidak mau Kalau dia mau Bawa Petok D-nya Apa itu Rumahnya kan Bisa dapat pinjam Tidak Masya Allah Sampai begitu Jadi satu Kalau ingin istiqomah Mohonlah Kepada Allah Terus menerus Bimbinglah Saya Ya Allah Wah Dini Bimbinglah Saya Pada waktu Duduk di antara Dua sujud Eh Dinas siratul mustaqim Bimbinglah kami Bimbinglah kami Sudah ya Satu Yang kedua Makanan Makanan Jauhilah yang Subhat Apalagi yang Haram Yang Subhat Bapak Kalau punya Punya teman Akrab Sekolah Dia Jabat Ngajak Makan-makan Di restoran Yang termahal Bapak Mau Bapak Mau Pak Wakil Mau Mau Tanya dulu Pak Wakil Itu uang Dari mana Dulu Itu Tanya dulu Pak Wakil Jangan-jangan Itu uang Pajak PB Kalau ragu Tidak mau Menjawab Itu subhat Namanya Jangan Sebab Makanan Yang subhat Makanan Yang haram Itu Punya pengaruh Besar Terhadap Kejiwaan Orang Karena Gini Allah kan Sudah Mengukur Kamu harus Makan Yang halal Insya Allah Kalau makananmu Halal Maka Magnitmu Kepada Yang halal Itu tinggi Cocok Berarti Petunjuknya Sepeda Motor Menurut Petunjuknya Diisi apa Sepeda Motor Supaya Bisa jalan Diisi apa Bensin Ya Bensin Itu Petunjuknya Insya Allah Kalau diisi Bensin Sesuai dengan Petunjuknya Jalan Di stak Terbisa Eh sekarang Diganti Diganti Airnya kelapa Ayo diganti Bisa enggak Enggak bisa Karena salah Apalagi diganti Kencingnya kerbau Enggak bisa Makanan ini Mempengaruhi Mempengaruhi Jadi makanan Tanya dulu Ini bagaimana Jadi yang pertama adalah Permohonan Minta Minta kepada Allah Yang kedua Makanan Yang ketiga Perbarui Iman Terus Afdhullu Zikri Fa'alam Annahu La ilaha Illallah Dikuatkan Imannya itu Tidak ada Tuhan yang bisa Mengatur saya Kecuali Allah Tidak ada Tuhan yang Membuat saya Sakit Kecuali Allah Tidak ada Yang menyembuhkan Kecuali Allah Tidak ada Yang bisa Memudahkan Anak-anak saya Punya masa depan Illallah Dikuatkan terus Jadidu imanakum Biquali La ilaha Illallah Tiga ya Keempat Pembimbing Nah ini Pembimbing Jangan baca Sendiri Jangan baca Buku Baca buku Sendiri Tanpa Ada yang Ditanya Pak gitu ya Tanya Ini apa Ini apa Ini apa Gitu Ada yang Bimbing Dan membimbingnya Cari orang yang Benar-benar Membimbing Ada pembimbing Cari guru Pembimbing Dalilnya mana Banyak Pak Itu Surat At-Tawbah 119 Dalilnya Itu Ya Ayyuhalladzina Amanut Taqullah Wa kunu Ma'as Shadiqin Hai orang-orang Yang beriman Kamu itu Bertakwalah Kepada Allah Dan selalulah Bersama orang-orang Yang benar Dinding Kelima Baca Al-Quran Ini Ramadan Sebentar lagi Ramadan ini Sebab Quran itu Adalah Nur Cahaya Ramadan itu Nanti Di program Ada program Hataman Ada program Hafalan Ada program Perenungan Jadi Harus hatam Sebulan Dua kali Tiga kali Yang kedua Ada program Yang tidak harus Hatam Mungkin Satu dua Ayat Yang Diresapi Bismillah Bismillah Kata Bismillah Itu berapa Memasukkan orang Islam Karena Merenungan Bismillah Itu Resapi Jadi ada Program Yang Sudah Selamat Selamat